Untuk Bapak, kenangan di jantung, kau masih ingat baret merah yang menggulung kepala. Dengan kostum pertunjukan hijau loreng, kau sering berkata padaku, Inilah warna kebesaran resimen, kesejatian dan kejantanan terbentuk di baju, rangsel, dan kopal ini. Aku mengangguk penuh harga sambil menggayungkan pisau kecil yang kau lipat di pinggang. Kau memberi nama pisau kemando. Cantik dan kejam menurutku, pisau yang teramat runcing dan aneh bentuknya. Aku menggigil setiap menyentuh kulit tubuhnya, pada setiap buratan tubuhnya tercium bau darah dan nyawa. Kau mengusap kepalaku, membelai kuncir yang menggulung rambutku ke atas dengan pita merah putih. Pada usia lima tahun, aku bangga jadi anakmu. Kata orang, kita manusia yang ditakuti. Kata orang, kita penjual roh untuk kebesaran seorang maharaja. Aku makin besar, dengan beratus dongeng kebesaran dan kekuasaan. Peristiwa terus datang tanpa mengetuk pintu. Satu-satu temanmu mati. Masa itu jadi api yang membakar wujudku. Istri-istri meraung, anak-anak kehilangan bapaknya. Mereka ditelan peluru tim-tim. Aceh, Kalimantan, DC Sembilanwola. Kataku, Bapak, hari ini kita kehilangan Om Baharudin, Om Rahman dan yang lain. Kita juga kehilangan Om Ahmad Kirang. Kau hanya diam dan kembali membelai ku. Sekarang, giliranmu untuk berangkat ke medan perang. Berlaga dengan kopel, pisau komando, dan rangsel yang kau banggakan. Sinar matahari menjadi biru. Tembus di ubun-ubunmu. Aku tak lagi melihat kebanggaan. Aku justru mencium urat kematian. Komunitasku dingin, tanpa lelaki. Lalu kita pindah dari barak kumuh di atas ciliwung. Dengan segulung rasa takut. Barak murah kita rubuh, Bapak. Dibenamkan mayat-mayat kering yang harus kita tinggalkan. Masuk barak baru untuk mencuci otak kita. Tak ada bau busuk ciliwung. Juga suara anak-anak kampung. Aku yakin, kau pasti pulang dari berlaga. Hijau lah ketandusan. Terbayarlah tumbal kaliku. Tujuh temanku mati. Kau masih ingat kejantananmu? Kau tidak lagi mau menjawabnya. Juga tak kau ceritakan perjalanan panjangmu. Sampai tak lagi kukenali wajahmu. Orang-orang di depanmu naik pangkat. Kau tetap diam. Bapak, di luar hujan rumah kita bocor. Bapak, rumah kita ambruk. Bapak, aku dingin dan lapar. Bapak, mintalah pada mereka rumah yang layak. Bapak, katakan kau telah jual nyawamu untuknya. Aku akan perbaiki rumahku. Tulangku jadi tiang. Darahku jadi cat. Kulitku jadi atap. Kita bisa hidup. Kau bisa makan dari dagingku. Bapak, mengusap rambutku yang mulai ditumbuhi toga. Menggeser pita merah putih kanak-kanakku. Terima kasih dan selamat malam. Ayo, bangsa-bangsa dunia. Bergabung dan sepakatlah. Agar dunia jadi milikmu. Jadi lumbung dan besar. Maju dan jangan lupa yang bikin kita kuat dalam lapar atau kenyang. Maju. dan jangan lupa. Dan jangan lupa sang solidaritas. Di hitam, putih, coklat, kuning, sudahilah pembantaian. Andai rakyat yang bicara kan cepat bersepakat. Maju. Dan jangan lupa yang bikin kita kuat dalam lapar atau kenyang. Maju. Dan jangan lupa sang solidaritas. Jika ingin terlaksana, kami butuh kau semua yang diam, kaumnya dihantam. Biarkan dirinya juga maju. Dan jangan lupa yang bikin kita kuat dalam lapar atau kenyang. Maju. dan jangan lupa sang solidaritas. Tuhan kita siapapun dia. Gemar kita saling cakar. Selama kita berpencar, tetap hamba Tuhan besar. Maju. Dan jangan lupa. Yang bikin kita kuat dalam lapar atau kenyang. Maju. Dan jangan lupa sang solidaritas. Kaum proletar sedunia bersatu, maka berdeka. Barisan kalian yang besar, hancurkan penindasan. Maju. Jangan pernah lupa. Dan jawab dengan tegas, dalam lapar atau kenyang, hari esok siapa punya, ini dunia, siapa punya. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.